Pemirsa dalam upaya mencapai herd immunity 100% pada akhir 2021 mendatang parahiyangan Leadership Institute dan Yayasan Kepemimpinan parahiyangan Indonesia menggelar gebiar vaksinasi masal antarumat beragama Penyuntikan vaksin dilakukan secara serentak di gereja Santo Gabriel dan Masjid Al-Amanah, Kota Bandung Ribuan warga di kawasan kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung berbondong-bondong mengikuti penyuntikan vaksin yang digelar di gereja Santo Gabriel dan Masjid Al-Amanah Gelaran vaksinasi masal ini adalah untuk mencapai kekebalan kelompok 100% di akhir tahun 2021 Gebiar vaksinasi antarumat beragama tersebut diinisiasi oleh Parahiyangan Leadership Institute dan Yayasan Kepemimpinan Parahiyangan Indonesia Berkolaborasi dengan Rumah Zakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Puskesma Setempat, dan lain-lain Terhitung ada sebanyak 40.000 warga Babakan Ciparai yang belum tervaksinasi Sementara dalam gebiar vaksinasi antarumat beragama telah ada 4.000 warga yang mendaptar untuk divaksin Penyuntikan vaksin dilakukan di dua rumah ibadah berbeda, yakni masjid dan gereja yang menunjukkan bahwa Kota Bandung kuat dalam toleransi antarumat beragama untuk kebangsaan sebagai satu kesatuan alur proses vaksinasi Dari kolaborasi beberapa komunitas, yang utamanya memang disini dari beberapa tempat dan beberapa BKM serta Dewan Puro dari gereja juga Kita menyambut baik acara ini dengan adanya acara vaksinasi toleransi Bagi saya sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan bahwa kebersamaan itu rela indah Untuk itu kami mencoba mewujudkan dengan tema toleransi umat beragama untuk kebangsaan Saya rasa kalau untuk bidang saya aja segitu aja sih Sebenarnya mewujudkan nyata untuk di lapangan khususnya di Kecamatan Babakan Ciparai, umumnya di Kota Bandung Gebiar vaksinasi tersebut sekaligus sebagai wujud toleransi antarumat beragama Sebagai suatu sikap yang saling menghormati dan menghargai di antara pemeluk agama yang berbeda Namun sama-sama paham akan bahaya COVID-19 yang dapat menyerang siapa saja tanpa memandang agama dan keyakinan Yuna Kurniawan, Bandung TV